Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya guys kembali lagi bersama Indra di dalam saya channel halo guys kali ini saya mau review glove boxing sarung tinju jadi sarung tinju yang saya review kali ini adalah dari pabrikan Wodong saya review karena memang sarung tinju ini sebenarnya sudah saya gunakan kurang lebih 10 kali lah untuk latihan, jadi ini tidak baru lagi kalau yang biasanya kan saya unboxing, nah kali ini saya review, jadi nanti ketika beli, kita akan dapat satu set sarung tinju dari Wodong kemudian tempatnya jadi tidak usah risau ketika mau latihan tidak punya bag oke, langsung aja nanti kita beli, yang penting ori ya kalau ori nanti kita ada diberikan tempat untuk bawahnya bagnya, nah ini bagnya dari Wodong enak, untuk plastiknya bukan plastik murah kok bukan kayak yang kita beli di supermarket gitu ya plastiknya oke, kemudian untuk sarung tinju Wodong ini sendiri ada dua varian warna untuk yang versi ini yang pertama itu hijau dan merah nah kalau saya ambil yang warna biru dan ini pink semi ungu kemudian untuk ukurannya ambil yang 12 oz karena memang kalau dibobot saya yang 80 kg ini itu sebenarnya 14 oz tapi untuk latihan saya ambil yang 12 oz saja kemudian glove ini itu terbuat dari kulit micro fiber jadi berbeda dengan kulit PU kalau kulit PU itu kan kulit imitasi ya kalau ini kulit micro fiber itu lebih bagus mikro fiber itu lebih bagus karena kulit micro fiber itu karakternya itu mirip dengan kulit alami sehingga untuk awetnya itu juga berbeda dengan kulit imitasi nah jadi kulit micro fiber itu diatasnya lagi kalau misalkan sekarang orang ingin membeli ingin membeli apa namanya sesuatu yang berbahan kulit pasti direkomendasikan kulit micro fiber kalau untuk ketahanannya sendiri kalau untuk kulit PU kulit imitasi itu kurang lebih kurang lebih terutama untuk glove ini yang untuk latihan sehari-hari kecuali jarang pakai ya kalau sering pakai itu kemungkinan waktu saya ada teman yang pakai itu sekitar 3 tahun itu udah mulai agak jebol-jebol di sini kemudian kalau untuk kulit micro fiber itu ketahanannya kalau untuk pemakaian normal ya pemakaian normal itu bisa 5 tahun jadi lebih awet 2 tahun harginya memang lebih mahal tapi lebih baik kulit micro fiber kemudian untuk wolen sendiri ada bisa dicek ya website-nya ada itu namanya wolenboxing.com kemudian wolen sendiri itu sebenarnya pabrik di China di China di China itu mereka itu fokus produknya itu untuk produk MMA muatai taekwondo bulat dan boxing jadi udah teruji memang mereka itu fokus untuk market art-art untuk bela diri jadi kalau misalkan mau cari untuk bela diri yang dari China harga di bawah 1 juta saya rekomendasikan wolen untuk pabriknya sendiri ada 7 luasnya itu arealnya 70 ribu 70 ribu meter persegi itu saya lihat dari websitenya langsung kemudian disana nanti juga bisa melihat bagaimana proses pembuatannya itu ada di youtube-nya ada juga kemudian disana nanti kalau untuk boxing tidak hanya glove ada padding kemudian kedua ada samsak dan juga produk siring buat latihan video oke saya coba pakai ya jadi ini udah saya pakai kurang lebih 10 kali latihan yang tadi masih bagus warnanya 12 os 12 os miganya bisa oke bener cahil oke thank you you brothers nah NXT ya jadi di perang lebih sebetulnya 12 os oke untuk yang 12 os kemudian nanti kalau misalkan mau terkait preview-nya kulit micro fiber itu bisa cari aja di google banyak nah kemudian untuk latihan enak yang saya keringat 12 os nanti kalau misalkan osnya bisa dilihat jadi tabel yang berat badan mau pakai yang berat ini kalau saya selalu pakai review ini kalau saya pakai ini enak enteng kemudian bagus gitu kan buat latihan video jadi kalau misalkan teman-teman mau cari sarung video budget di bawah 1 juta saya rekomendasi di wolon kalau misalkan ada budget di atas 1 juta ya bisa ambil wolon juga ada di atas 1 juta tapi mungkin kalau yang sering dipakai P7-23an bisa pakai yang firetex juga bisa bisa mau pakai caprolas bisa kalau pakai kunyaknya ini penipakel dipakai reyes nah tapi kalau pemulas saya ini mau masuk pemula jadi di bawah 1 juta bisa ambil ini wolon ambil yang klik sintetis harganya sekitar Rp 420.000 per September 2020 per September 2020 harganya sekitar Rp 420.000 kalau yang tidak rapisan ada pretorian tadi coba saya review lebih layankan dan waktu buat teman-teman yang ingin ambil di bawah Rp 1 juta rekomendasi oke terima kasih sudah menonton thank you for watching see you next video salam pelanaga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati